Terima kasih. Kan bagus dua Ustadz ya. Oh satu aja taruh sini. Ya, para kesempatan pagi hari ini tema kita apa Pak? Mau tema apa Ibu? Ini dua hal sepertinya belum saya sampaikan di sini tentang 12 perkara yang sangat diperintahkan di dalam berjual beli. Yang kedua tema kita adalah tentang properti digital. Metaverse, NFT dan juga sepertinya apa? Cryptocurrency. Bitcoin, pilih mana? Yang pertama atau kedua? Yang mana? Mana suara terbanyak? Atau enggak pilih ini? Yang mana itu? NFT. Yang kedua? Ya. Kita bahas tentang cryptocurrency atau properti digital. Belum pernah kan di sini? Belum ya? Pernah mungkin di tempat lain. Bajamai dunia kanin Allah berkaitan dengan properti digital. Ini memang sedang marah. Terutama anak-anak muda. Ini diilhami dari sebuah permainan game. Yang game itu Apa? Kayak Lego itu. Tahu Lego baik. Kan ada permainan anak-anak itu Lego. Yang kemudian beli aset. Kemudian menang. Kemudian belikan aset, dapat duit. Belikan lagi. Kadang beli permainan macam-macam. Nah itu kemudian mengilhami seseorang untuk bagaimana Bertransaksi atau berjual beli yang disebut dengan properti digital. Jadi propertinya itu digital. Tidak nyata. Tapi yang diperjual belikan ada tanah, ada mobil, ada sepeda, ada pohon, ada tanaman-tanaman macam-macam. Tapi gambar. Ya. Tapi banyak orang tertarik. Buktinya Bitcoin itu kan juga cuman gambar ya atau tidak. Cuman pengakuan. Tapi ternyata banyak orang yang sangat tertarik. Betul atau tidak? Bitcoin saja kita bericar kriptokaransi. Yang disebut sebagian ulama al-umlah al-rohqomiyah. Atau al-umlah al-rohqomiyah. Atau an-nukut al-elektronik. Ini disebut sebagai uang katanya. Tapi yang betul adalah dia bukan ala tukar. Tapi dia adalah properti digital. Kenapa? Karena kalau disebut ala tukar, ini sulit diterima. Karena tidak semua negara itu mau menerima Bitcoin. Tidak semua negara menerima Bitcoin. Hanya 12 negara dari 200 lebih negara. Itu pun di negara yang menerima. Belum tentu semua perusahaan atau semua orang mau menerima. Yang kedua, nilai dari Bitcoin atau kriptokaransi tersebut adalah sangat labil. Labil. Labil itu apa? Tidak tepat, tidak jelas. Naik turunnya sangat drastis. Menurut Anda tahu, Bitcoin itu dikeluarkan pada tahun 2010 oleh penciptanya yang sampai hari ini tidak diketahui siapa penciptanya. Siapa pencipta Bitcoin? Ada yang tahu? Ada yang mengatakan Satoshi Nakamoto, orang Jepang. Tapi bukan dia. Karena di sisi dike orang itu tidak ada. Itu nama samaran. Dia membuat jurnal, membuat sebuah... Tapi ternyata bukan dia orang yang tidak ada. Ada yang menyebutkan lagi orang Australia. Juga tidak ditemukan. Tidak tahu. Karena model dari Bitcoin itu adalah desentralisasi. Yang mengatur dan menjalankan itu banyak orang. Semua orang bisa menjadi miners. Miners itu apa? Penambang. Karena Bitcoin itu diciptakan dengan sistem blockchain. Blockchain itu apalagi? Pokoknya sistem lah ya. Yang mencatat seluruh transaksi-transaksi jual beli Bitcoin. Itu dalam komputer. Dia ciptakan. Nah untuk mengeluarkan Bitcoin dari sana yang jumlahnya sudah dibatasi. Itu untuk mengeluarkan dari sana itu. Orang bisa dapat dengan cara memecahkan... Apa namanya? Rumus algoritma. Jadi dia pecahkan teka-teki yang ada di sana. Setelah dipecahkan, maka dia dapat Bitcoin. Nah itu bisa dijual. Orang lain mungkin tidak bisa mecahkan tapi beli Bitcoin. Tahun 2010, properti digital ini yang bernama Bitcoin. Itu dikeluarkan dengan harga pada saat itu 2010. Berkisar antara 10 hingga 100 rupiah. 100 rupiah. 50 rupiah kira-kira ya. Diambil tengah ya. 50 rupiah. Kecil atau besar? Kecil ya. Bukan 50 dolar. 50 rupiah. Kalau dirubiakan. Itu sangat kecil. Bahkan waktu itu orang di Amerika mau beli pizza misalkan. Dia harus mengeluarkan beberapa puluh Bitcoin. Itu tahun 2010. Dua puluh dua tahun yang lalu. Tahun 2017 berarti tujuh tahun kemudian ya atau tidak. Jadi 2010 dikeluarkan nilainya 50 rupiah. Tahun 2017 berapa nilai Bitcoin? Ada yang tahu? Tidak pernah nambang. Berapa harga Bitcoin? Dua ratus juta. Bayangkan pak. Harga 50 rupiah. Jadi kan kalau tahu gitu saya beli usaha. Kan orang kan berpikir seperti itu ya. Ada banyak pemain. Ketika banyak pemain harganya terus menakin meningkat. Kayak jemani dulu pak. Jemani itu kalau semua orang jadi pemain jemani. Jadi penjual. Apa yang terjadi? Setiap hari bertambah peminat jadi penjual. Berarti permintaan jemani semakin tinggi. Maka ketika permintaan jemani semakin tinggi. Apa yang terjadi? Harga semakin mahal. Tapi ketika permintaan orang untuk menjadi penjual jemani semakin habis. Semua orang jadi penjual semuanya. Yang beli gak ada. Apa yang terjadi? Harga jemani terjun. Dibahas. Satu jemani waktu itu tahun berapa saya lupa. Punya teman saya rumahnya Ngargoyoso Karanganyar sana. Dia sebetulnya sudah pemain jemani lama. Karena bapaknya itu penjual antorium jemani gelombang cinta. Di Ngargoyoso sana. Itu satu jemani yang dia miliki dengan jenis Neo waktu itu. Neo jemani. Itu ditawar seorang bupati 800 juta sampai masuk koran. Itu kita datang ke rumahnya. Jemani itu dikerangkeng kayak penjara itu. Kenapa? Karena takut dicuri orang. Ngambil bijinya saja. Satu biji harganya mahal para satu. Saya sebagai teman dekatnya itu dikasih lima biji. Tidak dikasih pohonnya. Lima biji saja. Tapi tidak saya tanam. Karena saya tidak bermain di dunia perjemanian. Karena itu permainan saja dari sebagian orang. Nah maka ketika harganya naik. Untunglah mereka. Bayangkan 50 rupiah beli bitcoin. Tahu-tahu jadi 7 tahun kemudian jadi 200 juta. Dan kalau punya ngeluarkan uang 10 ribu saja. Dapat berapa bitcoin. Kalau 50 rupiah. 100 rupiah lah. 100 bitcoin. Betul atau tidak? Jenengan keluarkan uang 10 ribu rupiah tahun 2010. Jenengan dapat 100 bitcoin. Tercatat dalam blockchain. Jenengan punya akun. Punya bitcoin. Sejumlah 100 bitcoin. Hanya mengeluarkan uang 10 ribu rupiah. Tapi ketika nanti jenengan simpan terus tahun 2010. Jadi 200 juta per bitcoin. Maka jenengan jadi miliarder menggadak. Betul atau tidak? Dengan mudah 10 ribu rupiah. 200 kali 200 juta. Berarti 40 miliar. Kalau jenengan menggantungan 40 miliar. Pengen apa-apa? Kalau bapak-bapak. Bobo. Dijawab ibu-ibu. Kawin lagi. Beliau dijawab. Bukan saya loh ya. Katanya pengen nikah. Saya ceng belum nikah. Belum punya belum nikah-nikah. Setahun pas. Tapi enggak apa-apa. Punya uang 40 miliar. Nganggur ya. Menyanyakan potensi. Betul Pak? Kata beliau ibadah ya. Maka ini 40 miliar. Apa yang bisa dilakukan dengan 40 miliar? Hanya mudah 10 ribu. Investasi apa? Yang modalnya 10 ribu. 7 tahun kemudian jadi 40 miliar. Iya atau tidak? Ini pasti ada sesuatu yang enggak beres. Kenapa? Karena aset itu. Bitcoin itu. Diperjual belikan. Berpindah satu orang ke orang lain. Semakin peminatnya tinggi. Semakin dijual. Semakin banyak yang ikut. Semakin sebagian yang sudah ikut terjun. Bermain semakin diuntungkan. Beli 1 juta. Tahu-tahu laku 1,5 dalam hitungan detik. Dijual. Ada pemain lagi. Beli 1,5 juta. Ternyata ditawarkan 5 juta. Laku Pak dalam 3 hari. Untung besar. Cerita sama orang. Lalu orang lain ikut terjun. Kemudian terus bermain. Bahkan dalam periode Januari sampai Juli. Tahun 2021 kemarin. Itu transaksi yang terjadi antar pemain Bitcoin ini. Itu sekitar 470 triliun. Bayangkan. Itu uang sangat-sangat fantastis. Per bulan 2-3 triliun. Itu permainan dalam mereka. 470 miliar atau triliun. 470 triliun. Ini yang terjadi. Nah maka kalau seperti ini. Maka orang kan jadi peminat. Jadi berminat Pak. Siapa tahu saya jadi kaya mendadak. Tapi kenyataan tahun sekarang ini. Harga Bitcoin itu turun menjadi 130 juta. Jadi yang beli 200 juta Pak. Tahun 2007. Ditunggu Pak. Ternyata malah turun terus ya. Sekarang sampai 130 juta. Berarti kalau dia jual sekarang. Dia beli 200 juta per Bitcoin. Dia invest seratusan miliar. Maka tinggal dikalikan. Katalah dia beli 100 koin. 100 Bitcoin. Dia beli 200 juta. Terjual sekarang 130. Berarti dia rugi 70 juta. Kali 100. Berapa Pak? 7 miliar. 7 miliar dia rugi. Lalu apa manfaatnya? Kan begini. Makanya dalam jual beli itu. Silah barang dagangan itu kan syaratnya. Terhadap barang itu satu. Barangnya harus ada manfaat. Ya atau tidak. Dan manfaatnya halal. Menjual belikan barang yang tidak memiliki manfaat. Atau tidak diketahui manfaatnya oleh penjual dan pembeli. Tidak boleh. Saya punya lima ekor gemuk-gemuk. Mau enggak? Lima ribu saja. Hukum murah menas. Tumornya anak saya. Misalkan ya. Habis tak sore ini pagi kemarin. Dapat gemuk-gemuk. Daripada. Apa namanya? Nganggur. Mau enggak penjenang beli? Lima. Lima ribu. Apa manfaatnya bagi pembeli? Enggak ada. Penjual juga enggak tahu manfaatnya. Maka tidak boleh diperjual. Belikan. Ada ustad. Kata mbak-mbak dulu. Kalau dimasukkan ke pisang emas. Itu tumor. Dimakan. Maka penyakit liver kuning. Itu akan sembuh. Betul. Itu kata mbak-mbak dulu. Begitu. Tapi saya tidak pernah nyoba ya. Karena saya juga tidak punya penyakit. Itu takutnya. Itu mitos ya. Ditanya dokter. Dokter geleng-geleng. Apa hubungannya tumor sama penyakit kuningnya bisa sembuh? Maka ini tentang manfaat. Dia harus punya manfaat dan manfaatnya halal. Yang kedua bisa diserah terimakan. Coba kita lihat apakah bitcoin properti digital. Nanti kalau dengan sekarang sedang marah. Bahkan saya di WA oleh beberapa jamaah yang terlanjur kaya. Maksudnya kaya-kaya itu. Ustadz anak saya itu pengen bermain di Metaverse. Mau bermain di NFT. Mau bermain di apa namanya bitcoin. Itu gimana hukumnya? Ini sudah ngedrail pengen modal. Bapaknya kan bapak-ibunya ngasih modal miliaran mampung. Aset mereka ratusan miliar. Tapi kan bapaknya ya. Mungkin bapaknya bilang 2 miliar, 3 miliar. Mungkin enggak ngefek terhadap harta yang begitu banyak. Tapi dia ingin tahu halal haram. Maka saya sampaikan jangan bermain. Bisa. Itu fakwa para ulang sudah dikeluarkan tentang properti digital. Itu hukumnya haram. Nanti kita sebut gantiman hutang. Nah, ini manfaatnya apa? Properti digital. Nanti dapat. Kalau properti digital ada yang mudanya pakai kacamata itu. Nanti kacamata itu dipakai. Nanti njelengan seolah-olah berada di ruang aset tersebut. Jadi misalkan nanti kota solonya akan dijual. Tapi bukan dijual fisiknya. Dijual serupaannya. Jadi dalam dunia maya itu mereka akan membuat aset namanya solo digital misalkan. Nanti di jalan masalah terhati itu dijual. Perkabling berapa. Nanti ada jalan masalah terhati, ada gedungnya, ada macam-macam. Nanti semakin pemainnya banyak. Beli aset ini. Nanti jalan pakai kacamata itu dibuka. Ternyata tangan saya di sampingnya sudah ada yang beli. Punya siapa? Dicek. Punya-sipulan ternyata juga bermain juga di sana. Ketauan. Oh nanti diperjual belikan. Nanti kira-kira harganya berapa? Oh per meter 1 juta. Oh ternyata sekarang 2 tahun kemudian harganya per meter sudah 5 juta. Oh saya dapat untung. Dijual. Nanti ada orang pemain baru. Pengen beli supaya nanti harganya naik lagi. Sama persis kayak alat tanah yang nyata. Tapi itu enggak ada tanah. Nah kalau fisiknya ada bisa diserah terimakan. Bisa diambil manfaatnya kan jelas Pak. Nah sekarang apa manfaatnya? Dari digital itu. Hanya kepuasan kepemilikan saja. Betul atau tidak? Manfaatnya enggak jelas. Makanya para orang menyatakan barang yang diperjual belikan itu harus ada manfaatnya. Sekarang manfaatnya apa? Dapat untung. Kalau Anda dapat untung pasti ada yang mengalami kebangkutan. Betul atau tidak? Itu pasti. Itulah judi ya. Maka itu pasti. Maka yang kedua. Ketika barang itu diperjual belikan. Bisa diserah terimakan enggak? Bisa Ustaz. Buktinya saya punya akun dan punya sertifikat dari tanah-tanah properti digital tersebut. Oke. Diserah terimakan secara surat pengakuan. Tapi fisiknya bisa enggak diserah terimakan? Jangan manggoni, naruh rumah di sana. Bisa? Bisa. Ya bisa. Tapi digital juga lah. Paham ya? Jadi jenis-jenis beli rumah. Kalau ditaruh di sana, harga rumahnya ada. Beli batu, batanya, nanti biaya tukangnya berapa. Semua ada. Tapi digital semua. Maka kalau pengen masuk ke sana harus digital juga jenis. Jenis-jenis, Pak. Pak. Mungkin dicabut nyawanya dulu, nyawanya masukkan sana. Mungkin. Maka ini aneh. Makanya zaman sekarang, zaman edan ya. Kata orang. Enggak edan, enggak keduman. Makanya aneh. Orang menjual belikan sesuatu yang tidak nyata. Tidak ada. Itu bisa dijadikan menghasilkan uang. Ini makanya hal-hal seperti seharusnya undang-undang melindungi rakyatnya untuk tidak bermain seperti itu. Itu namanya menjadikan mereka malas. Pengen dapat duit dalam waktu singkat, kaya. Tapi nanti akan ada orang sebagian yang bangkrut dalam keadaan singkat. Ini mendidik masyarakat tidak baik. Maka zaman edan, enggak ngelok. Maka dalam jual beli barang itu asetnya harus dapat diserah terimakan. Nah syarat ini tidak terpenuhi. Maka kata para ulama, properti digital itu bermasalah dari sisi satu manfaat dari barangnya itu secara real, nyata, tidak didapatkan. Yang kedua, barangnya juga tidak dapat diserah terimakan secara real, Pak. Beda dengan trading saham, Pak, ya. Di dunia saham. Itu realnya ada perusahaan, meskipun dalam dunia saham pun juga bermasalah.